Oke, hari ini saya akan jelaskan mata kuliah Matematika Rekayasa, bahasannya terkait dengan neraca masa. Apa itu neraca masa? Kalau dari katanya aja, kita udah bisa dapat kesimpulan ya. Neraca itu adalah untuk menimbang kiri dan kanan. Jadi neraca masa itu digunakan untuk bisa keseimbangan antara kiri dan kanan. Dalam konteks ini adalah keseimbangan antara masa masuk dan masa yang keluar. Nah, jadi prosesnya itu kan ada input, ada output. Nah, di dalam prosesnya itu ada reaksinya, ada generasinya, dan segala macamnya. Nah, inilah bagaimana kalau kita ini membuat neraca masa. Neraca masa ini kalau misalnya kita ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya yang masuk pendapatan kita, yang keluar, prosesnya bagaimana, dan seterusnya. Tentu ada keseimbangan antara input dan output. Jenis-jenis proses. Nah, jadi mata kuliah di semester 3 ini berkaitan dengan Matematika Rekayasa, Satuan Proses ada kaitannya ya, dan mata kuliah-mata kuliah yang lain. Kalau kita di kalkulus 1 dan kalkulus 2, kita berbicara soal keilmu murninya ya. Kalkulus 1, kalkulus 2 itu tentang diferensial dan integral. Sedangkan pada mata kuliah Matematika Rekayasa ini, bagaimana kita memplementasikan Matematika untuk membuat model Matematika yang sesuai dengan ilmuwan kita di teknik lingkungan. Jenis-jenis prosesnya ada dua. Ada proses yang steady state, ada yang unsteady state. Disebut steady state apa? Kalau semua aliran di dalam sistem mempunyai laju, komposisi, masa, dan suhu yang tetap, atau tidak berubah terhadap waktu. Jadi, walaupun waktunya berganti, jadi komposisinya tetap, lajunya tetap, masanya tetap, suhunya tetap, tidak ada perubahan berdasarkan waktu. Tetapi kalau unsteady state adalah kalau berubah waktu, maka berubah pula lajunya, komposisinya, masa, maupun suhu. Itu perbedaan signifikan antara steady state sama unsteady state. Kondisi steady, tidak ada perubahan. Kondisi unsteady, ada perubahan berdasarkan waktu. Diagram alir proses. Diagram alir proses adalah gambaran visual yang menunjukkan semua aliran bahan-bahan, baik yang masuk alat maupun yang keluar. Disertai data-data komposisi dari campuran bahan-bahan aliran. Gambaran ini bisa bersifat kualitatif dan kuantitatif. Suatu unit proses dapat digambarkan dalam sebuah kotak atau simbol alat dan garis panah yang menunjukkan arah aliran bahan. Arus dalam diagram alir harus diberi label yang menunjukkan variable proses yang diketahui. Apa aja sih yang masuk? Apa aja sih yang keluar? Di prosesnya apa saja sih? Nah, digambangkan dengan kotak dan tanda panah-tanda panah. Diagram alir berfungsi sebagai papan hitung untuk menyelesaikan masalah neraca. Baik itu neraca masa maupun neraca panas. Kali ini kita bahasnya terkait dengan neraca masa. Neraca masa atau bahan adalah perincian dari jumlah bahan-bahan yang masuk dan keluar dan yang terakumulasi dalam sebuah sistem. Jadi ada input, ada output, eh ada juga yang ketinggalan dalam sistem namanya akumulasi. Di dalam sistem ada sebuah proses, maka terbentuklah sebuah produk ataupun tidak habis di konsumsi produk juga ada. Nah, sistem ini dapat berupa satu alat proses maupun rangkaian dari beberapa alat proses. Jadi satu unit pengolahan atau banyak unit pengolahan. Jadi tergantung konteks dari neraca masanya. Jadi misalnya neraca masa unit akuagulasi, itu satu saja. Tapi bisa juga neraca masa unit pengolahan air minum, maka dia seluruh rangkaian unit pengolahan, seluruh unit proses. Prinsip dari neraca bahan itu sendiri atau neraca masa adalah merupakan penerapan hukum kekekelan masa terhadap suatu sistem proses atau pabrik. Masa berjumlah tetap dan tidak dapat dimusnahkan maupun diciptakan. Jadi masa itu pasti jumlahnya tetap dalam prinsip hukum kekekelan masa. Masa jumlahnya tetap tidak dapat dimusnahkan ataupun diciptakan. Jadi input ke sebelah kiri kalau dalam persamaan matematika harus sama dengan yang di sebelah kanan. Jadi kiri sama dengan kanan, input dan output harus seimbang. Nah itu neraca bahan. Jadi ada keseimbangan di sana kalau neraca. Nah ini persamaan neraca masa yang umum. Input dikurangin output, dikurangin consumption, ditambah generation, sama dengan accumulation. Input adalah aliran masuk yang ke sistem. Apa aja sih yang masuk ke dalam sistem, bahan-bahan apa aja sih yang masuk ke dalam unit pengolahan kita. Yang kedua output. Output adalah aliran yang keluar sistem. Jadi setelah pengolahan, apa aja sih hasil keluarannya? Consumption yang digunakan oleh reaksi. Beberapa neraca masa nggak nulis consumption ya. Misalnya kalau kita belajar di satuan proses, terkait dengan sebelumnya itu tentang reaktor, ataupun orde reaksi. Nah dia karena cenderung yang digunakan reaksi itu tergambar dari, yang terbentuk dari reaksi, itu generation, dan yang terkumpul dalam sistem. Yang sisanya. Jadi ini adalah hukum atau persamaan neraca yang sifatnya umum ya. Input, kurangin output, kurangin consumption, ditambah generation, sama dengan accumulation. Contohnya ini, tapi ini gambar umumnya saja. Setiap tahun ada 50 ribu orang pindah ke kota. 35 ribu orang keluar. 22 ribu orang lahir, 19 ribu orang meninggal. Tulis tenaca penduduk di kota. Jawab. Jika P adalah penduduk, maka inputnya adalah orang yang pindah ke kota, yang masuk, 50 ribu. 50 ribu orang per tahunnya. Generation adalah yang lahir, itu adalah hasil reaksi misalnya, 22 ribu. Dikurangin yang output, yang keluar dari sistem. 35 ribu. Dan consumption adalah orang yang meninggal dunia. 19 ribu. Jadi, penduduknya adalah A, atau akumulasinya adalah 18 ribu. Tipe neraca masa. Ada dua tipe neraca masa. Yang pertama, neraca diferensial. Diferensial balance. Yang kedua, neraca integral. Integral balance. Kalau neraca diferensial, dinyatakan dalam laju. Mempunyai satuan berupa satuan kuantitas per waktu. Jadi, kalau diferensial, maka satuannya kuantitasnya per waktu. Misalnya konsentrasi per waktu. Apa dan seterusnya. Mol per waktu. Masa per waktu dan seterusnya. Biasanya untuk proses yang sifatnya kontinu. Sedangkan neraca integral, atau integral balance adalah, dinyatakan dalam jumlah, mempunyai satuan berupa kuantitas. Biasanya untuk proses yang batch. Nah, sebelumnya kita juga di satuan proses pernah belajar terkait dengan ada yang batch, ada yang continue. Continue ada tiga jenis reaktor dan seterusnya. Ini di mata kuliah yang lain. Menyederhanakan persamaan neraca masa. Pertama, jika menyatakan neraca masa total, maka generationnya 0, consumptionnya 0. Jadi, kalau meraca masa total itu adalah input dan output. Jika tidak ada reaksi kimia yang terlibat, maka generationnya 0, tidak ada apa namanya yang dihasilkan. Dan consumptionnya juga 0, karena tidak ada yang dikonsumsi, tidak ada yang habis. Jika sistem dalam kondisi steady state, maka accumulationnya 0. Accumulation itu adalah tidak ada perubahan konsentrasi, masa, laju, ataupun suhu berdasarkan waktu. D mol atau perubahan mol, DN per DT-nya tidak ada. Untuk neraca masa total maupun neraca yang komponen. Nah, bagaimana kan neraca masa untuk non-reaksi kimia? Pada kesetimbangan materi tanpa reaksi kimia, rumus umum yang digunakan adalah input kurangin output, di mana generasi dan konsumsinya tidak ada, sama dengan akumulasi. Seperti saya sampaikan tadi, generasi adalah yang dihasilkan, produk hasil dari proses kimia, ataupun proses yang terjadi dalam reaktor kita. Consumption adalah bahan kimia yang bereaksi. Jadi, karena tidak ada reaksi kimia, tidak ada yang dihasilkan, ataupun tidak ada yang bereaksi, maka input kurangin output sama dengan akumulasi. Karena tidak adanya pembentukan zat ataupun reaksi kimia yang menggunakan zat tersebut. Ini contoh soalnya, neraca masa non-reaksi kimia, prosesnya continue, steady state. 1000 kg per jam campuran benzena B dan toluena T dengan komposisi 50% masa benzena. Kalau 50% benzena, berarti 50%nya adalah toluena dengan destilasi menjadi dua praksi. Laju alir masa benzena di puncak kolom sebesar 450 kg benzena per jam. Dan toluena di dasar kolom 475 kg toluena per jam. Operasi dilakukan dengan kondisi steady state. Kalau kita lihat gambar di sini, 500 kg benzena karena 50%nya dan 50%nya adalah toluena. 5000 kg benzena per hour per jam. Dan 5000 kg toluena per jam. Lalu yang bagian atas, jadi benzena 450 kg. Sedangkan yang bawah, toluenanya 475 kg per jam. Bagaimana selanjutnya? Pertama kita buat neraca masanya untuk benzen. Yang inputnya 500 kg benzena. Ditambah 450 kg benzena per jam. Ini yang bagian atas. Dan yang bagian duanya, nggak tahu kita, plus M2. Jadi, dari sini, kita bisa mendapatkan gambaran. Untuk mendapatkan M2, maka 500 dikurangi, 450. maka kita dapat benzen di M2 ataupun di kolom bawahnya, kolom dasarnya adalah 50 kg per jam. Bagaimana toluen balance-nya? Meraca masa toluennya. Inputnya 500 kg per jam. Lalu, yang bagian atasnya, kolom yang atas, kita nggak tahu. Jadi, ditulis M1. Lalu, yang bagian bawah, yang terproduksi adalah 400, bukan terproduksi, yang ada di benzen bagian bawahnya adalah 475 kg toluennya per jam. Maka, kita bisa mendapatkan, apa namanya, toluen pada kolom atas adalah 25 kg per jam. Dimana 500, dikurangi 475. Total balance-nya bagaimana? 1000, sama dengan, 1000 kg, ini yang totalnya, sama dengan, 450 ditambah M1, ditambah M2, ditambah 475. M1-nya 25 kg per jam, dan M2-nya 50 kg per jam. Makanya, totalnya adalah kiri dan kanan, input dan output sama, 1000 kg per jam. Ini adalah contoh, raca masa non-reaksi kimia, proses kontinue yang steady state. Yang kedua adalah, raca masa non-reaksi kimia, yang proses kontinue juga, steady state. Ini contoh yang kedua. Sebanyak 100 mol per jam, larutan etilen di klorida, 40 persen. Dalam toluena, dimasukkan ke dalam sebuah kolom, meraca, distilasi. Kalau kita lihat di sini, 100 mol per jam, konsentrasi toluenanya adalah, fraksinya adalah 40 persen. 40 persen itu 0,4 ya. Jadi 0,4 dari 100 mol per jam. 40 persen dari 100 mol per jam. Jadi etilen di kloridanya itu adalah, konsentrasinya 40 persen. Lalu, terbagi menjadi dua. Ada yang kolom atas, destilat, yang bagian bawah, bottom, B. Destilat D, bottom, B. Di dalam meraca destilasi, proses berlangsung secara kontinue, dan tidak terjadi akumulasi. sehingga 100 mol per jam bahan juga keluar dari kolom. Jadi masuk 100, keluarnya juga 100. Alinan destilat keluar dari atas kolom, mengandung 95 persen mol etilen di klorida. Jadi, konsentrasi yang di atas ini, keluarnya 0,95 atau 95 persen mol etilen di klorida. Sedangkan, yang bottom, bagian bawah, adalah 10 persen. Atau kita tulis di sini 0,1. 0,1 10 persen. Dari mol etilen di klorida. Tentukan laju alir masing-masing aliran tersebut. Maka, umpan, fit, F sama dengan D ditambah B. F sama dengan D ditambah B. Di mana F-nya adalah 100 mol per jam. Ini untuk meraca masa totalnya ya. Sama dengan D plus B. Maka, kalau kita pindah B, sama dengan 100 kurangi D kan ya. Ini persamaan 1. Meraca bahan komponen. Kalau kita masukkan konsentrasinya, F kalikan XF, D kalikan XD, ditambah B dikalikan XB. 100 dikalikan 0,4. 100 dikalikan 0,4. D dikalikan 0,95, 95 persen. B kalikan 0,1, dimayani 10 persen. Hasil perkaliannya 40, 0,95 D, ditambah 100 min D kalikan 0,1. Ini dapat dari mana? Ini ketika kita memasukkan B-nya ini. B dimasukkan ke dalam sini. Nanti akan dapat persamaan ini. Nanti kita akan dapatkan D-nya adalah 35,5 mol per jam. Nanti dimasukkan ke dalam berumus lagi. D-nya, maka dapat B-nya adalah 64,7 mol per jam. Nah, ini adalah juga contoh raca masa non-reaksi kimia, proses continue, steady step. Sekarang, kita masuk ke raca masa non-reaksi kimia, contoh untuk yang proses batch. Dua campuran metanol air, metanol dan air ya, berada dalam LLM air terpisah. Ada dua LLM air nih. Campuran pertama berisi 40 persen weight persen. Weight persen itu adalah persentasenya. Persentasenya 40 persen. Weight itu weight. Persentase beratnya 40 persen. Metanol. Yang kedua, 70 persen metanol. Campuran pertama 40 persen metanolnya. Campuran kedua 70 persen metanolnya. Apabila 200 kilogram, campuran pertama dikombinasikan dengan 150 gram, campuran yang kedua berapa berat dan komposisi produk. Jadi, di LLM air pertama ada 200 gram. Persentasenya 40 persen metanol. Berarti sisanya adalah 60 persen air. Sedangkan di LLM air yang kedua, 150 gram campuran, di mana terdiri dari 70 persen metanol dan 30 persen air. masuk ke dalam sistem. Tentu kalau total mass balance-nya adalah seluruh input sama dengan yang output. Karena non-reaksi kimia. Makanya 200 tambah 150, totalnya adalah 350 gram. Jadi, totalnya, total masanya adalah 350 gram. Jika lo dimisalkan bahwa metanol itu adalah X, maka yang di airnya adalah 1 min X. Misalnya, kalau ini contohnya 40 persen. Jadi, kalau ini yang bagian bawahnya, 1 kurangin 0,4, jadi 0,6. Seperti itu ya. Jadi, kalau yang airnya 1 min X. metanol balance-nya sekarang, maka kita lihat dulu yang input sama dengan output-nya ya. Kalau kita lihat, 200, 0,4 atau 40 persen, dan yang bawah 150, 0,7 atau 70 persen. Jadi, 200 dikalikan 0,4 ditambah 150 dikalikan 0,7. Sama dengan masa totalnya dikalikan X. X ini adalah persentase berat dari output. Jika lo M-nya 350, maka X-nya berapa? Jadi, kalau dimasukkan 350, maka 350 X dibagi, jadinya, maka X-nya adalah hasil penjumlahan ini dibagi 350. Nanti dapatnya X 0,529. Jadi, ini dikalikan dulu, dijumlahkan, baru dibagi M-nya 350 ya. Jumlahkan, bagi. Karena pindah ruaskannya, kali jadi bagi. Nanti akan dapat X-nya. 0,529 gram metanol per gram. Jadi, konsentrasinya ini, 0,529. Water balance, raca masa airnya. Makan raca airnya, maka tinggal dimasukkan saja nilai X-nya. Nah, ini untuk memverifikasi. 200 x 0,6, 60 persen kan ya. 150 dikalikan 30 persen, 0,3. Sama dengan. 300 dikalikan 1 kurang X, X-nya dimasukkan. Setelah diverifikasi, ternyata sama, ruas kiri dan ruas kanan. Berarti benar. Verify. Ini adalah contoh raca masa non-reaksi kimia untuk yang batch. Sekarang contoh proses yang semi-batch. Udara dipompakan melalui cairan drum, hexana pada laju 0,1 kmol per minit. Arus gas yang keluar, drum, mengandung 10 mol persen uap hexana. Udara dianggap tidak larut dalam hexana cair. Gunakan raca masa integral untuk memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menguapkan 10 meter kubik cairan. Ruhexana adalah 0,659 kg per liter. Pertama, ia masuk adalah tadi 0,100 kmol air per menit. Sedangkan ketika dia keluar, ketika ini kan udara disemprotkan. Ini ada hexana di dalam cairan drum. Ini ada drum, lalu disemprotkan air. Ternyata ketika keluar, itu mengandung hexananya 10%. Sedangkan 90%-nya adalah udara yang tadi. Jadi, kayak menguap gitu. Tapi dia tidak bereaksi. Jadi, input sama dengan output. Jadi, ketika disemprotkan, keluarnya 10% gas yang mengandung uap hexana. Sedangkan 90%-nya adalah udara biasa. neraca masa udaranya 0,100 kmol air sebelah kiri, maka yang keluar kanannya adalah 0,9 kmol kalikan N. N-nya adalah konsentrasi, sorry, apa namanya, total dari udaranya ya. Total jumlah udaranya. Jadi, konsentrasi airnya 90% atau 0,9. Jadi, berapakah jumlah total udaranya, maka N sama dengan 0,100 dibagi 0,900. Dapatnya 0,111 kmol per menit. Jadi, disini angkanya adalah 0,111 kmol per menit. Ini udara yang keluar, dimana mengandung hexana dan udara biasa. neraca masa hexana. Seperti kita ketahui bersama, yang keluar, minta dikeluarkan itu minta diwapkan adalah 10 meter kubik. 10 meter kubik. Kenapa minus? Karena kita diminta untuk mengeluarkan. Mengeluarkan. Jadi, minus ya. Angkanya minus. Ini maksudnya saja, maksudnya adalah untuk mengeluarkan. Ini tandanya saja maksudnya. Lalu, ini adalah Ruh-nya. Ruh hexananya 0,659. 0,659 kg per liter. Kita coba rubah, karena ini meter kubik dan ini liter, kita rubah menjadi liter. Jadi, setiap 1.000 liter sama dengan 1 meter kubik. 1 kmol per 86,2 kg. Jadi, ini adalah kalau ini kan satuannya adalah masa. Volume, sorry. Maksud saya, volume. Nanti kalau misalnya dipindah ke mol, mol ke volume itu, jadi dia harus dibagi 86,2 kg. Agar dia menjadi mol. Jadi, persamaannya berubah menjadi mol. Setiap 1 kmol mengandung 86,2 kg hexana. Ini asalnya. Jadi, setiap 1 kmol sama dengan 86,2 kg hexana. Ini kalau untuk menyamakan persamaannya. Jadi, agar outputnya menjadi kilomol juga. sehingga didapatkan delta N-nya adalah min 76,45 kmol hexana. Lajur halik hexananya bagaimana? Nah, kita ingin menentukan waktunya sekarang. Min 76,45 kmol hexana sama dengan minus 0,100 dikalikan N dikalikan TF. dimana N-nya ini adalah jumlah dari totalnya ini ya tadi, di atas. Udara yang keluar. Dan TF adalah waktunya. Tinggal dimasukkan angka N-nya min 0,100 kalikan N-nya 0,111 dikalikan TF maka nanti akan dapat TF-nya. Pindah ruas dikalikan baru pindah ruas. min 76,45 dibagi hasil perkaliannya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya buka sesi diskusi.